Kita ikuti informasi yang pertama, Kejaksaan Negeri Nganjuk terus mendalami kasus dugaan adanya korupsi di tubuh perusahaan daerah aneka usaha Pemkap Nganjuk. Kejaksaan kembali memanggil Direktur PDAU guna pendalaman data serta menemukan bukti dugaan korupsi pada perusahaan yang terus mengalami kerugian tersebut. Setelah memanggil Jaya Nur Edy, dirut PDAU aneka usaha Kaupat Nganjuk pada 2 minggu lalu. Kini Kejaksaan Negeri Nganjuk kembali memanggil Tirtau sebagai Direktur PDAU yang menjabat pada tahun 2017 hingga 2020. Tirtau dipanggil untuk kedua kalinya guna melengkapi berkas pembukuan keuangan PDAU tahun 2016 hingga 2020. Sebab pihak Kejaksaan menduga adanya penyalahgunaan wemenang yang menimbulkan tindak pidana korupsi dengan indikasi perusahaan milik Pemkap Nganjuk itu secara terus menerus dinyatakan merugi. Menurut Kajari Nganjuk, Nopi Tenopero-Sold, pemanggilan 2 Direktur dilakukan guna melengkapi data dan memberikan penjelasan kepada Kejaksaan sebagai upaya pendalaman data awal. Kejaksaan Negeri Nganjuk memang saat ini sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan atau informasi data-data terkait dengan dugaan adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PDAU Nganjuk. Sekarang ini sedang mengumpulkan sehingga beberapa orang yang kami harus melakukan pemanggilan untuk wawancara maupun menyalahkan dokumen. Sampai saat ini yang dipanggil Direktur PDAU sekarang dan Direktur PDAU yang lama. Diketahui dalam laporan keuangan tahun 2016 hingga 2020, PDAU dilaporkan mengalami kerugian. Tahun 2016 merugi 600 juta, tahun 2017 rugi 600 juta, 2018 mengalami keuntungan 59 juta saja, 2019 kembali rugi 400 juta, dan tahun 2020 rugi hingga 700 juta rupiah. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk.